Berhubung aku lagi di Juanda, aku mau beli makanan dulu buat tabangnya, hitung-hitung THR, dan mesti rata-rata pipan. Ya sebenernya sih tujuan utama kita tuh ke Senin, jadi ikutin sama terus. Wah asli gue bingung banget coy apa yang harus gue beli. Tapi seinget gue kayaknya harus ada teh gula susu deh sama indomie kali ya. Kalo ngerokok kayaknya abangnya nggak ngerokok gitu, jadi yaudahlah rokok juga nggak baik buat kesehatan jadi kita belinya teh gula susu aja. Maklum ya karena gue pelajar, jadi gue nggak bisa beliin abangnya banyak-banyak. Tapi sedikit dari kita itu akan sangat berarti bagi abangnya. Cailah, keren nggak tuh bahasa gue? Dan karena gue beliin THR ini buat abangnya, abangnya ngasih THR juga ke gue ngegratisin 2 jaket. Gila baik banget kan tuh abang gue. Hampir aja lupa ya kali minum susu dan teh nggak pakai gula. Jadi ya wajib banget harus beli gulanya. Gue beli di Indomaret Express. Kayaknya sih harganya lebih mahal daripada Indomaret yang biasa. So tapi nggak apa-apa. Ya wuts ya kan kan kita anak Sultan. Yailah amin. Yaudah jadi kita langsung aja deh bayar. Cus! Gak usah kaget. Itu kebiasaan gue menjatuhkan barang dimanapun dan kapanpun. Dan liat nih. Wow! Gue ngambil ini dari uang THR ya kan? Dan semua modal yang gue keluarkan dari uang THR gue. Gue puter lagi. So smart girl! Ini dari lima puluh enam. Udah udah sepuluh nggak? Aksian. Aku udah beli tesisu kopi. Buat abangnya itu ngitung THR. Ini kita ngitung jalanannya. Halo abang, abang kita belum ke lebaran. Menginapain. Masih dulu dong bang. Makasih banyak Bella. Kan kita best friend. Yoi. Gue mau ke pasar poncol emang. Tapi gue kesini dulu buat Sila Turami sama abangnya. Guys ini hari Jum'at. Abangnya sholat Jum'at. Terus dia menitipkan semua barang-barang ini ke gue. Katanya udah bel, pilih aja bel. Terus gue ngedapetin ini. Ini kayaknya lucu banget deh buat outfit kayak coklat-coklat. Kan fits gue lagi coklat gitu. Gue kayaknya pengen beli ini sama ini. Ini bagus nggak sih? Jadi sekarang gue yang jual ya guys. Hari ini khusus jam segini gue yang jual. Hari ini gue udah di pasar poncol. Katanya pasar poncol ini nggak jauh beda soal pasar senen dan pasar baru. Makanya gue kayak mau banget dan pengen tau banget. Apakah di dalam barangnya bagus-bagus lebih bagusnya di pasar senen. Bye-bye. So yep ini dia keadaan pasar poncol. Sebelumnya sorry banget gue nggak bisa nge-vlog disini. Tidak bisa menampilkan muka gue. Kenapa? Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Akhirnya gue memutuskan untuk voice over deh. Seperti yang kalian lihat ada sepatu, ada gitar dan barang-barang yang lain yang mereka jual. Gue agak bingung sebenernya mana sih ini barang eksportnya. Kok nggak ada ya? Tapi gue nggak pantang menyerah. Gue terus lurus aja sampai gue menemukan barang-barangnya buat gue thrifting. Kanan, kiri gue lihat ada yang jual cat rambut, baju baru, sepatu baru, celana baru. Dalam hati gue ini tuh gue udah jauh banget jalan. Udah masuk ke dalam. Apa gue salah pasar atau gimana ya? Kok gue masih belum menemukan tanda-tanda gitu loh. Yes! Akhirnya gue menemukan satu store yang kayaknya ini barang eksport atau nggak second hand gitu. Ini ya seperti inilah penampakannya. Harga baju dari mulai 35 sampai ada yang 50. Ya itu agak-agak wow ya. Agak-agak terkejoet gue sebenernya melihat harganya. Terlebih gue melihat harga celananya. Mulai dari 85, ada yang 85, ada yang 80, ada yang berapa lagi tuh. Tapi yang menurut gue lebih murah di pasar Senin gitu loh. Kalau celana dan baju juga lebih murah di pasar Senin dan di pasar baru. Nah ini dia penampakannya. Di sini juga ada yang menjual topi-topi kece kayak gini. Tapi harganya melambung jauh dari mulai harga Rp60.000 sampai Rp150.000an. Dengan sangat berat hati gue akhirnya nggak beli apapun di pasar poncol. Karena harganya yang membuat gue terkejoet gitu. Akhirnya gue tetap jatuh cinta sama pasar Senin dan pasar baru. Ini gue tinggal jalan aja deket banget antara pasar poncol dan pasar Senin. Tapi harganya beda jauh jadi I love pasar Senin. Yaudah deh akhirnya gue pilih-pilih deh buat gue beli. Oke gue dapet nih barang yang seamrek-amrek ini. Dan thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And bye bye!